Diam-diam Yoris Raja Amarullah, anak Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah, menjual mobil yang ada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris menjual mobil yang ada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang kepada seorang polisi. Saat kejadian bukan hanya ada mobil Alphard. Ada juga mobil Toyota Yaris warna kuning milik Amel. Selain itu terparkir pula mobil BMW di TKP, kasus Subang. Kata Rohman, mobil BMW dijual Yoris pada seorang polisi. Menurut Rohman, seharusnya mobil itu tak bisa diambil, apalagi dijual begitu saja. Hal tersebut mengingat mobil BMW itu berada di lokasi perkara yang hingga belum selesai proses hukumnya. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengakui bahwa kliennya memang telah menjual mobil di TKP, kasus Subang. Kata Leni, Yoris menjual mobil tersebut karena telah rusak. Ia juga tak memungkiri bahwa pembeli mobil di TKP, kasus Subang adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Jalan Cagat. Menurut Leni, mobil BMW yang dijual Yoris tidak termasuk ke dalam barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mobil BMW tersebut, Leni menerangkan, memang milik Yoris pribadi. Sedangkan Yaris kuning merupakan milik Amel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.